Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Di video sebelumnya saya sudah memberikan informasi tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah baru Untuk pengertian penyesuaian diri sendiri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya Di sini ada beberapa karakteristik penyesuaian diri Yang pertama ada tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional Terus ada tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologi Terus ada juga tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi Ada juga memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri Kemudian ada juga mampu dalam belajar Keenam ada menghargai pengalaman Terus ada juga bersikap realistik dan objektif Untuk Yang nomor dua tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis Di sini contohnya seperti memberikan keterangan bahwa tingkah lakunya seolah-olah rasional sehingga tidak menjatuhkan harga dirinya Terus untuk yang contoh dari nomor tiga sendiri Untuk menunjukkan adanya frustasi pribadi Di sini contohnya frustasi pribadi itu seperti marah Terus Tatrum Tatrum itu emosi yang meledak-meledak Jadi dia bisa Mendorong meja Bisa juga melempar sesuatu Seperti itu Terus untuk penyesuaian diri secara positif Individu akan melakukan dalam berbagai bentuk Bentuk-bentuknya itu Ada delapan Yang pertama Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung Terus ada penyesuaian dengan melakukan eksplorasi Ada juga penyesuaian dengan trial and error Atau coba-coba Ada penyesuaian dengan substitusi Ada penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi Ada penyesuaian diri dengan belajar Ada penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri Ada juga penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat Untuk eksplor Kalian pasti sudah familiar dengan kata ini Yang dimasuk eksplor ini kan Menjelajah Menjelajah pengalaman Contohnya mencari bahan pengalaman Untuk menyelesaikan suatu masalah Jadi dia belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya Untuk trial and error Kalian juga tahu Jadi sebisa kalian mencoba sesuatu Kalau misalnya itu gagal Kalian akan berhenti Tidak akan melanjutkan Tapi kalau itu berhasil Kalian akan menggunakan itu terus Itu terus untuk substitusi Itu mencari pengganti Contohnya itu Kayak semisal kamu mau nonton bioskop Karena kondisi sekarang ini Di masa pandemi COVID Kita tidak bisa pergi nonton bioskop Kita cari solusi lain Misalnya nonton di TV Atau nyari-nyari di internet Nanti kita nonton sendiri Itu Terus Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu Ada kondisi jasmani Ada perkembangan dan kematangan Ada penentu psikologis Ada juga kondisi lingkungan Yang dimaksud Yang dimaksud dalam kondisi jasmani itu Misalnya Pembawaan Konstitusi fisik Susunan syaraf Terus kelenjar Sistem otot Kesehatan dan sebagainya Contohnya Kalau misalnya kita punya Kelainan fisik Itu juga bisa mengambat Dalam proses penyelesaian diri Contoh Semisal maaf Kalau misalnya kita ada Kekurangan fisik Itu kita akan merasa Kurang pede Dalam beradaptasi Terus ada juga Perkembangan Dan kematangan Terutama kematangan Intelektual Sosial Moral Dan emosional Kadang ada yang Memilih temannya Itu Orang pintar Pengennya punya teman Yang sesama pintar Dia gak mau Punya teman Yang dibawah dia Terus penentu psikologis Yang meliputi Pengalaman Belajar Pembiasaan Determinasi diri Frustasi Dan konflik Contohnya Contohnya itu Sebenarnya nomor 3 Sama nomor 4 Yang nomor 4 Kondisi lingkungan Terutama rumah Dan keluarga Dan sekolah ini Sebenarnya hampir sama Seperti Anak yang Maaf Dari keluarga Broken home Itu mereka juga akan Lebih sulit Untuk menyesuaikan diri Di lingkungan Sekolah Sekolah barunya Karena mungkin dia merasa Aku kok beda Sama temanku Kenapa orang tua saya Seperti ini Tapi mereka tidak Terus ada Ada perasaan yang Mereka rasa Mereka gak sama Seperti saya Saya dari keluarga Seperti ini Tapi mereka Tidak Itu Terus Gimana sih cara Menyesuaikan diri Di lingkungan sekolah Ada beberapa cara Seperti Yang pertama Pelajari dulu Lingkungan sekolah kita Seperti apa Pelajari dulu Sekolah kita Sekolah kita ini Ibaratnya rumah Untuk kalian Kelasnya Dari kelas 10 10 Seperti apa Pelajari Temen-temenmu Seperti apa Sifatnya Seperti apa Oh si A Punya Punya Sifat Seperti ini Si B seperti ini, saya harus seperti apa Terus lingkungan sekolahnya seperti apa Kenali gurunya Kenali gurunya Kenali Apa Tukang kebunnya Dan semua warga sekolah mulai kalian kenali Terus yang kedua Dengan cara berbaik sangka Tidak usah punya pikiran yang seusan sama Orang lain Berusaha memiliki pemikiran yang positif Terus Yang ketiga ada selesai kan keadaan sekolah Ya sepatutnya Kalian sebagai pelajar Kalian berada di lingkungan sekolah Apa yang harus kalian lakukan Dari pakaian aja Kalau ke sekolah silahkan menggunakan Pakaian seragam sekolah Terus menggunakan sepatu Bukan menggunakan sandal Sandal itu hanya digunakan untuk di Pasar, WC Atau tempat-tempat lain yang bukan Instansi, bukan kantor Bukan instansi pendidikan Terus mengetahui aturan Tata tertibnya di SMK kita apa Kalian cari tahu Terus apa ya Setelah kalian tahu Kalian terapkan Kalau misalnya Bukan diterapkan Apa ya Kalian patuhi Kalau misalnya saya melanggar Akan ada hukumannya Seperti itu Terus mengikuti Mos Atau lebih Dikenal sekarang MPLS Itu kalian semua sudah Sudah menjalankan Terus kenali dan hormati guru Suatu saat nanti Kalau misalnya kita sudah bisa Bertemu secara tetap muka Saya gak ingin Saat saya tanya Habis jam saya Pelajarannya siapa Kalian menjawab Bu Bahasa Jawa Saya tidak ingin Tidak ingin mendengar jawaban itu Saya hanya ingin mendengar jawaban Hari ini jam pelajaran Bahasa Jawa Bu gurunya Bu Budi Misalnya Seperti itu Terus Menghargai sesama Kalian pasti sudah Mengerti Terus menjadi diri sendiri Ini terpenting Gak usah So-soan Karena kamu pengen Kenal Pengen deket sama si A Kamu Mengikuti gayanya dia Kamu Kamu ngikutin Apa yang dia mau Kalau dia Kalau dia mau berteman Dengan kamu hanya Dengan syarat Kamu harus mengikuti Gaya hidupnya Berarti dia bukan Teman baik kamu Dia hanya Hanya Apa ya Dia hanya Mungkin dia menganggap Kalau kamu tidak seperti saya Kamu tidak se-level Itu salah Jadi tolong Kalau misalnya Kalian ingin berteman Jadilah dirimu sendiri Dan kalau memang Temanmu itu baik Teman Insya Allah Teman yang Apa ya Memang teman sebenarnya Dia akan menerima Keadaanmu Menerima dirimu Apa adanya Ini ada suara kereta Ini ciri khasnya SMK kita Karena kita dekat dengan kereta api Kita dengarkan dulu Tapi karena Tidak lewat-lewat Sudah sekian saja Tetap semangat Tetap jaga protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh